Kata teman, kita belum kelihatan sukses kalau belum punya mobil mewah. Nah, hari ini kita mau lihat-lihat mobil mewah. Lihat-lihat aja dulu ya. Temenin saya ya, pilih-pilih mobil mewah hari ini. Tuh, kita sudah ada di Prestige. Ini tempatnya Omro di Salim. Katanya banyak mobil mewah di sini. Kita pengen lihat ya. Mau beli darkens? Mbak, beli! Kayak di warung gue. Mbak, beli mbak! Saya mau beli. Tau dengan saya. Apa kabar? Kita pernah ketemu di mana ya? Di ulang tahunnya Dennis ya? Oh, iya ya? Oh, Tata ya? Oh, iya ya ya. Enggak, kan baru sekali ketemu. Enak buah Rudy Salim nih. Ini Pak Rudy lagi on the way ke sini nih. Karena sudah dengar dokter Richard mau ke sini spesial. Sekarang kita tunggu ya. Luar biasa ya. Saya lagi cari mobil yang paling canggih, paling mewah, paling bagus, tapi murah. Aduh, murah. Aduh, apa ya? Pokoknya kalau orang lihat itu kelihatan tuh mahal, keren, kayak gitu punya. Kaya banget, kayak gitu punya, kan? Padahal murah. Bingung nih, kita tunggu Pak Rudy ya sebentar ya. Aku telepon Pak Rudy bentar ya. Eh, padahal. Paling gaya satu Indonesia. Wih, kok gue sih, bukan. Masih ada tira-tira singgung nanti dia. Oh, itu dia mau jadi binaraga kayaknya. Mencari apa dok? Gue lagi cari mobil, paling canggih. Paling canggih? Paling terkenal. Pokoknya paling kelihatan uah gitu. Oh, paling kelihatan uah. Paling terbaru. Oh, paling terbaru. Tapi yang murah. Ya, yang pokoknya kalau orang lihat itu gue, wih, kaya banget ya, super ya. Padahal sebenarnya murah. Ya, kalau mau kelihatan kaya, beneran mahal dong. Gitu. Iya dong. Gak ada yang dibawa kayak gitu, pura-pura kayak gitu kelihatan. Waduh. Udah lah dokter kan beneran kaya. Nah, ini pokoknya kita, mobil listrik banyak. Ini ada Tesla nih. Tapi gue ngomong dulu ya. Apa tuh? Gue gak ngerti mobil sport. Iya. Ini mobil sport pertamanya gue, by the way. Oke, jadi lagi nyari mobil sport pertama. Bukan mobil sport pertama ya? punya mobil mewah pertamanya gue. Karena tadi kan teman-teman tuh banyak ngomong dari dulu kan. Kayak gitu ya. Bahwa laki-laki yang sukses tuh katanya harus ada mobil mewah. Waduh, dia gak tau. Bener ya? Bener dong. Tapi gue gak punya. Karena kan kita jualan mobil. Berarti gue belum sukses ya. Karena kita jualan mobil, makanya bener. Tapi enggak lah. Terserah orang sebenarnya. Mau kaya, mau sukses kan gak harus punya mobil mewah sebenarnya. Cuman dokter udah bener kesini. Pengen cari mobil hari ini. Udah sukses, kelihatan makin sukses lagi. Hari ini pengen liat-liat mobil. Level gantengnya tambah 10 level. Ini pinter banget jualan mobil. Level gantengnya teng, mentok atas itu. Iya. Iya bener. Gue usah capek-capek speak-speak iblis ya. Kalau pakai mobil sport kayak gitu. Cahe-cahe sudah pasti. Langsung lah udah. Tapi gue sudah punya bini. Berapa bininya? Satu. Kan masih bisa. Gila. Masih bisa. Tenang dong. Udah kasih aku rekomendasi tadi ya. Oke. Bagus, teknologi terbaru, terkenal, kelihatan bagus, tapi murah. Oke. Ya kalau mobil listrik, yang ramah lingkungan itu udah pasti Tesla. Oh ini Tesla? Ini Tesla Model 3 namanya. Oh oke. Ini Tesla Model 3. Tesla itu mobil listrik ya? Mobil listrik full 100% listrik. Gak pakai bensin, pakai baterai sama doa. Oh iya? Iya. Tapi ini yang dibeli temanku kemarin ya? Teman yang mana nih? Indra Kids. Oh iya. Saudara. Teman konten. Ini mobil murah banget lah pokoknya. Oh iya? Iya. Berapa nih? Ini satu setengah. Murah banget. Murah-murah. Pantes-pantes dia belinya ini dia. Ini. Murah nih dok, bagus. Yang mana lagi nih? Ini lu, lu ngonten ya? Ini sengaja kayaknya ya. Apa nih? Supaya kalau gue gak beli malu gue ya. Iya dong. Masa dokter paling kaya se-Indonesia? Cara nodongnya kayak gitu loh Pak ya. Temannya lawyer yang gini-gini. Masa gak beli? Datang diajak ngonten kayak gitu punya. Kan biar satu Indonesia tau, kagak beli malu. Itu bener dong. Teman sama lawyer yang begini-begini, mobilnya banyak. Oke, mana lagi nih rekomendasi nih? Oke, jadi kan Tesla, Tesla, Tesla. Mobil listrik ada lagi Taycan namanya. Nah ini mobil listrik juga. Itu kalau mau yang ramah lingkungan. Oke. Gue gak ramah sih. Gue gak ramah lingkungan. Ini apa Porsche ya? Porsche Taycan namanya. Mobil listrik 100% listrik. 100% listrik. Iya, jadi Porsche ya keluarin mobil listrik ini doang Taycan. Tapi ada tombol ya? Iya, ini masih normal. Masih ada kokpit. Seperti pesawat. Tombolnya semua di LED tengah. Oke. Gitu. Ini ada Ferrari juga. Wah ini mobilnya ya. 296 baru keluar nih dok. Apa? Baru keluar. Namanya 296. 296? Iya. Ini Ferrari yang paling terjangkau diantara jajaran Ferrari lainnya. Oh iya? Iya. Ini Ferrari paling terjangkau. Kenapa? Ferrari lain mungkin harganya 12, 16, 17. Ini masih di bawah 12. Oh iya? Berapanya? Ini di 10-an, hampir 11. Tergantung option. Karena tiap mobil optionnya beda-beda. Ada yang full carbon, ada yang ini itu. Apa sih kelebihan mobil bedanya mobil 10M dengan mobil berapa ratus juta? Rasanya sama kan kalau gas rimnya sama kan? Mobil kalau kita pakai mobil 500 juta sama mobil 10 miliar, kelebihannya adalah 9,5 miliar dong. Iya kan? Itu kelebihan pertama adalah 9,5 miliar. Iya kan? Bener kan? Buat lo itu. Iya dong. Ya lebih mewah, lebih brand lah. Dok, sama kayak kita pakai tas misalnya branded sama tas biasa. Mungkin leathernya sama, apanya sama. Cuma lebih pendek dong. Jadi kalau ketemu jalan lebih kena. Iya bisa juga. Lebih ke brand. Tapi performance memang gak ada lawan sih. Ferrari, Lambo, McLaren itu performance-nya dibandingin mobil lain itu beda. Apa sih kebut-kebutannya ya? Oh iya, pas di gas kita langsung senyum. Oh gitu ya? Happy kita kalau bawa mobil supercar. Feelingnya beda dong. Oke. Ntar ajakin drive deh kalau itu acara. Ada ya? Masuknya susah. Kayak gimana abang yang masuknya ya? Keren dok, udah. Beuh, gak ada lawan ini. Ini pasien makin banyak. Dari sabang sampai merauke sampai ngantri-ngantri ini dok. Wih, gak ada bangku penumpang ya? Gak ada. Terus kalau gue nge-grab kayak gitu, kayak gimana? Bisa, bisa. Jadi ini kan 2 orang. Bisa bawa 4 kalau mau. Beli 2. Jadi kan 2 plus 2. Jadi 4 orang dong. Terus kargo nge-grab gimana coba? Kalau nge-grab ya plus 1 aja. Lebih atap. Ini berapa nih? 10 ya? Ini hampir 11 ya. Hampir 11? Iya, tergantung option dok. Beda-beda tiap option. Ini kan bangunya, bangunya karbor. Keluar masuk, nyusahin. Ini bucket seat. Ini yang ini bucket seat. Ada yang bangku standar. Jadi beda-beda. Beda bangku aja bisa beda 200 juta. Tergantung option. Oke. Yang lain, yang lain, yang lain lagi. Ini Mercy. Di 8, di Turbo. Tasta tertingginya lah sekarang. Yaudah ini. Mercy. Iya, kalau dulu kan namanya SLS. Ini sekarang adanya A dan G. Black Series ini. Ini di Indonesia. Range? Iya, tapi tipunya namanya Black Series. Oh, oke. Di Indonesia bisa dihitung pakai jari lah. Ini cuma tergantung jari siapa sih. Tapi cuma dikit lah. Kalau jarinya digabungin jadi banyak. Di Indonesia nggak ada yang punya? Cuma sedikit? Iya. Cuma sedikit deh omnya. Tiga kali. Kenapa? Mahal sekali. Oh ya? Iya. Untuk sekelas versi ini mahal sekali. Berapa aneh? 16. Oh, nggak jadi deh. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Mas Garang. Masuk aja di sini, ayo dong. Ayo, enggak. Di dalam, enggak. Nggak miskin, nggak pelan. Ya, ya. Percuma kalau mau dicoba juga. Nggak bisa belinya. Kayak gimana. Uh, garang ya. Gas dong Pak. Masih kompan. Ini kita bisa ganti sport. Dan sport plus langsung berubah. Berubah. uuuuuh uuuuuh diturun kesin coba kesin luarannya beda uuuuuh 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 udah gas 3x mesti beli loh gua udah bilang kan jangan dicoba kan gas 3x beli, gas 4x ini, ini jebakan batman nih kayaknya nih apa sih yang nyebabin ini tuh mahal banget padahal kan cuma berdua gitu kan kayak mobil yang lain itu kan berdelapan kalo orang kaya gak pengen rame-rame karena temen lain orang kaya-kaya juga gak banyak bener juga sih memang sejak gua banyak duit gak banyak kawan sih tapi banyak yang ngaku sodara kan iya 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 uuuuh keren ya udah terbang dong jadi bisa bawa gua yang gak terbang? bisa dong nanti kita mau tes terbang lagi 1-2 bulan lagi nanti ikut ya dong ini kita tinggal pencet dari A ke B mau kemana sekali terbang 1-2 bulan lagi ya? 1-2 bulan lagi terbang asuransi ya untuk diri aku yang upgrade paling tinggi ini udah terbang kemarin ke Semeru udah di Bali udah beberapa kali di Jakarta udah 3-4 kali terbang kita akan terbangin lagi nanti juga mestinya di Pulau Seribu jadinya kita terbangin terus udah ada beberapa perusahaan logistik juga udah pesen kita tinggal tunggu izin untuk bawa orang berapa sih? ini 565.000 US berapa itu? lapanan 8M? iya murah tapi siapa pun boleh bawa? karena gak pakai pilot siapa pun boleh bawa? pilotnya dari Ground Control oh pilotnya dari Ground Control jadi dari kita kita akan siapin pilotnya tiga pencet dari mana kemana dia terbang kalau gue belinya di Palembang gitu? bisa kayak gimana caranya? ground controlnya tetap di Jakarta gitu jadi asisten gue kayak gitu ketik ya? mau ke rumahnya Rudy kayak gitu ya? terbang dia? disini ada intercom nanti ngomong sama pilotnya jadi ngomong sama pilot di Ground atau ada titik lokasi yang udah biasa diterbangin tidak dipencet atau Whatsapp ke pilotnya juga bisa gitu pilotnya dari Ground Board nah nah iya oh gitu ya WFA pilotnya WFA nah lalu gaji yuk WFA gak tuh? ini pakai listrik dok kalau kita terbang helikopter mungkin setengah jam sejam 80 jutaan lah biasanya terbang helikopter kalau ini setiap setengah jam mungkin 400-500 ribu oh iya murah sekali gitu perawatan juga sangat murah karena ini pakai listrik gak pakai uptour gak pakai apa-apa aman gak tapi? aman dong baling-balingnya aja banyak ada 16 ada videonya baling-baling dimatin 3 dia masih terbang oh oke 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 tapi kalau di atas gak ada sinyal kayak gitu gak pakai sinyal jadi predetermine jadi dari awal misalnya dari sini ini memang untuk dalam kota ya bukan buat Jakarta-Bandung gak bisa bukan buat Jakarta-Surabaya ini buat Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan Jakarta Selatan ke Jakarta Utara dari sini ke Plaza Indonesia misalnya jarak urban city living lah dalam kota itu dia sebelum terbang datanya dikirim oh pas udah di atas mau gak ada sinyal gak ada apa gak ada urusan turunnya pakai tali gitu ya? turun turunnya pakai parasit kelibas-baling-baling dulu nih kelibas ya gue tanya gue udah nanya ya jangan marah gue tuh tanya marah mobil mewah tapi murah yaudah tes tes drive dulu aja pak oh itu yang temen gue beli itu ya? iya coba dong liat dong saudara dokter li saudara aku repot ya dia beli satu mobil tapi ngerepotin lu ya hahaha repotnya satu indonesia pak semuanya satu indonesia oh ini tesla nih iya ini tesla mobil listrik ya iya murah nih berapa nih satu setengah langsung gue pulang ada putih, hitam, abu, merah, biru nah kalo yang kayak gini punya nih gue masih sanggup tapi gadeh dikit lah tim gue tadi masih bisa gadeh dikit tapi gue masih bisa tambah-tambahin satu ya dok buat donor ke siapa gitu kalo yang kayak gini punya gue masih pas nih dengan dompet gue nih kayaknya nih dari semuanya katanya saya denger-denger dompetnya kayak kantong Doraemon ngambil duit gini gak habis-habis salah itu liat konten aja itu sebenernya gak ada tuh itu ada satu yang di depan cakep dok keluarnya merah dalamnya anteriornya putih iya ada juga merah teslai teslai yang bawa siapa mas Rudi ya ini saya kasih liat dulu nanti abis ini dokter bawa bisa saya ajarin dikit dulu kalo ini kebeli nih berapa nih? yang ini tipe performance jadi ada tiga ada yang satu setengah terus ada yang long range berapa? long range 1.750 lalu ada yang performance berapa? 2M 2M mahal juga kata nah kita test drive dulu ini disini semua biar gak berisi kalo gak dia berisi tatitude tatitude nah kita bisa setting nih disini semua steeringnya mau kayak gimana mau setirnya model apa semuanya bisa disini oke oke nah oke nah karena ini mobil listrik dok kagak ada suara sama sekali jadinya kita setir pun mas mas nanti tepi depan ada kucing agak pinggir ya mas ada kucing siap sesuai aplikasi ya dok nanti tipsnya saya tambahin aplikasi aja ya gak bawa duikas soalnya nanti saya tambahin itu ciri nah karena ini adalah mobil listrik tercepat produksi masal di dunia jadi enak nyetirnya gak ada suara sama sekali kan jadi kalau misalnya di film-film gitu kan gue asing asing nah jadi kalau di film-film ampun 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 gue gak ada salah apa-apa dekat lu kan di film-film ya begitu itu dok ceritanya dok itulah mobil listrik ini keringet dingin gue jadi itulah kenapa Tesla orang pada suka oke kecepatannya kenceng tapi kenceng loh mobilnya enak kesetir gitu coba ya dok gak asal ya yang murah-murah aja lah gak sanggup kita tau diri aja kan eh keren ya mobil apa nih kan dok kayak mobil Raffi Ahmad gitu ya mirip ini namanya Rolls-Royce Ghost dok cuman ini seri 2 sekarang udah Ghost yang baru lagi yang tahun 2023 baru lagi tapi ini gagah banget ya wih iya gak sih kan ya eh kayak bukan mobil sport gitu ya tapi kayak mobil yang nunjukin eleganya ya iya ini memang mobil buat disupirin jadi pake supir oh ini mobil pake supir iya pas tuh mau setir sendiri juga bisa dan setiap kali gue nyetir gue sih numpur soalnya cuman ada yang keluar yang baru dok makanya gue takut ngobain Tesla tadi takut numpur ini second ini second yang baru juga ada ini berapa nih kalau secondnya itu di 67M kalau yang baru hampir 20 20 28 20M dok 20M iya aduh murah banget murah banget ini katanya bisa ini ya spirit as ecstasy itu namanya iya betul bisa naik turun ya iya pakai talu diketok dia turun kalau diketok dia turun iya dok tapi aduh kalau dokter ya bawaannya kan harus mobil baru dok kita indenin aja dok yang baru dok iyalah mobil mewah begini udah lah beli yang baru aja yang baru berapa nih 20 doang tapi ini keren ya keren apa aja nih fiturnya coba fiturnya banyak pintunya terbalik mungkin yang pasang ketiduran salah pasang jadi pintunya kagak buka dari depan dari belakang itu kan terus ini ada ini kalau mau main sulap dipencet nih bisa keluar waduh nyangkut yang solo coba sulapnya gagal 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 ini dibikin sama sekarang namanya marcord pakai tangan namanya coach line jadi dia pakai tangan dia gambar begini anak gue juga bisa tuh kalau mobil dikasih spidol dia bisa lukis sendiri gambar-gambarin aja ntar terakhir dinding gue itu dilukisnya sendiri semua terus ya mewah lah bener-bener kedap gak ada suara dari depan gak kedengeran apa-apa ini dari belakang ya duduknya kayak gini ya berarti ya nah ini kalau mau tutup pencet disini dok oh ini tahan aja tahan woi mantep ya mantep ini namanya piknik table tapi bukan buat piknik namanya doang piknik table dan dan ada itu nak tuh taruh barang waduh mantep ya ini baru baru mewah ya ini bisa apa aja nih ini bisa buat macem-macem mau nonton netflix bisa netflix bisa bisa taruh ipad di depannya buat setting radio dok multimedia radio massage kan ini bisa massage begini biasa ada mbaknya samping bisa ntar mbaknya duduk di depan gitu bisa mau apa lagi tapi Rolls Royce itu yang terkenal itu kasih bintang ya kan bintang iya ini gak kasih bintang ya ini kan yang lama namanya panoramic rose jadi dibuka bintangnya bintang beneran kalau yang baru punya itu kasih bintang kalau yang baru ada yang ada ada yang enggak yang ada itu di phantom biasanya di Rolls Royce phantom yang lain yang kayak ghost ghost itu baru mau keluarin ada bintangnya tapi saya mesti cek udah keluar apa belum tapi kalau phantom standar udah ada bintang ya karena dia mau membedakan antara phantom dan ghost ini biasa phantom aja yang ada bintang ghost gak ada tapi dari dulu ghost gak pernah ada bintang gue mau yang ada bintangnya iya dok mau ada bintang gini deh gue mau payungnya juga yang gak macet ini bukan macet lagi demo mau gue kerja ya tambahin gajinya yang paling bagus gini deh kita indenin aja yang baru terus gue mau yang ini yang apa namanya kulitnya ini ini kulit banteng kan iya kalau kulit anjing gak bisa dok kulit mau mandarin black mandarin black ini kok banyak maunya sih nih dokter gini dong kita bikin aja speknya di dalem ada komputer kita bisa bisa ya oke yuk kita bikin tapi ini mahal gak ya udah buat dulu aja ya kalau Rolls Royce itu dia custom semua ya berarti ya semuanya custom semuanya jadi customer mau apa warnanya apa ada pipeline nya seperti apa semua ini bisa dibikin Roro sini ada yang biasa namanya paling tinggi namanya black badge ya karena dokter orang raya ini jangan dipencet yang biasa ya jangan dipencet yang black badge aja padahal gue gemeteran duduk disini kan kayak gue bakal dipalaki nih nah warnanya bebas bisa pilih black badge itu ada 2 pokoknya silver badge sama black badge ini silver badge ini black badge oke badge nya doang apa namanya logonya sampe nya terus sama ada logo infinity begitu katanya ini mobil yang bisa buat Mercedes dan BMW itu keliatan miskin katanya iya dong warnanya mau apa warna luarnya dok hitam kali ya jadi black badge itu warnanya bisa berubah tapi tengahnya itu hitam ya iya hanya yang badge nya saja jadi ada yang silver badge ada yang black badge ada yang gold badge oh yang hitam kali ya hitam ya gagah gitu ya beres sadis dok elegan gagah gitu ya gila gak ada lawan ini orang liat kencing-kencing dok gila gak ada lawan geter-geter ya kalo ngeliat nih kalau ngeliat nih kakinya geter-geter ini nah dok tadi ada namanya coach line coach line itu warna apa oh itu bisa ada garis ya iya ada garis garisnya itu dibikin sama orang manusia sekuntilanak ya tuh ini pilihannya itu wah jadi mau mandarin kan iya ini mandarinnya kalo kita pencet dia berubah nih jadi mandarin mandarin orange gitu oke wah gila ya sadis banget gila nih mobil apa-apa nih pengaruh langsung ke dalamnya juga ya ke dalamnya pengaruh tapi dalamnya bisa kita robah juga dong ini sebenernya klik-klik aja terus sudah kebahagiaan sendiri ya gak usah beli gak usah bisa pesenin Grab ya ini dok ya sama dokter orang kaya kita ngomong yang serius-serius aja deh dok ini bayar ya dok illuminated grill namanya dok ini grillnya di depan dok bisa nyala dok oh oke ya kita pesen ya Bercahaya ya? Bercahaya illuminated grill Ntar dulu, jangan besen-besen dulu berapa dulu Gak ada urusan, paling 300 Ya kan? Bentar dewar mau gini apa enggak? Mandarin black Hitam-hitam kayak ada orangenya tipis-tipis gitu Kalau ini terlalu berlebihan ya? Oke dok Nih ya udah jadi tadi pilihan-pilihan kita Ini gak ada hipnotis kan maksudnya disini? Ada dong, ada Ada racun penawannya kalau dibayar ya dong Iya dok, bener ya Orang ya Yes Orang ya Elf juga yang bagus Matanya hitam ya Black badge ya Gagah ya, gila ya Gila dong Mau beli dua dong Nanti kalau anaknya suka gambar-gambar Gapapa, nanti saya kasih video orang gambarin aja Nah, ini ada logo black badge Oh, kayak infinity ya Iya, ini orang juga ya Di dalam sini orang juga Ini tadi kan bintang Oh, oke Sudah tuh, kita udah masuk cinta bintang Ini juga ada kayak kaca bintang nanti nyala Ini bintang ya Bintang yang kurang banyak pake tipek Kokol-kokol Jadi banyak Ticnik table kita taro Ada TV, touch screen Oke Nah, ini logo black badge lagi ada Hmm, hmm, hmm Tuh, shooting star Oke 300 juta ya, namanya Shooting star doang 300 juta Udah jangan komen Total berapa total Total berapa, tak 18 miliar 18 miliar Kita indenin DP-nya 40 miliar Gua udah inden wanna Gue dateng kesini mau cari mobil cuma 1 miliaran lebih Gue dibunuh bini gue nanti Beli dulu ya, baru izin ya Tapi ini mobilnya keren banget loh sumpah Kelihatan elegan, keliatan kayak kaya gitu Ada rahasianya biar bini gak nomel Hilangnya nih mobil buat kamu Tapi kuncinya kita yang pegang Ya kan, kita terus yang pake Gue pikir dia mau bilang dibeliin Udi Gak bisa dikurangin gitu Kurangin dikit gitu Udah udah 18 200 lah Kok naik? 18 kok ini Oh 18 sih 18 dok, tapi ini inden ya dok Inden berapa lama? Ini biasa indennya sekitar 36 bulan ya Buset! 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun 3 tahun? Iya Anak gue keburungan kenikahan Iya kan mobil mahal kan dia bikinnya pake tangan dong Jadi pas dateng tuh buatan tahun berapa itu jadinya? Lama banget ya? Iya tahun 2020 Belum tentu gue juga masih hidup dengan itu Banyak musuh kan? Iya Soalnya gue banyak musuh Gue lebihin deh, tapi cepetan minta Lebihin Satu bulan? Sebulan ya Dua bulan ya? Satu dua bulan ya Iya kirim dari sana kesini aja 45 hari Ya gue pake pesawat lah Apa masa Rudy gak bisa pake pesawat gitu kan? Tapi dia kan ngejahit dulu Bikin dulu Yang bikin jadi 100 orang dong ntar Mame-ame dong Yaudah dok, lebihin deh Lebihin Gak usah banyak-banyak lah dok Lebihin 2M aja deh 20 miliar? Jadi 20M Tapi saya datengin langsung Udah Ini saya langsung suruh Kebut pabriknya Ntar OBE-OBE sini Terbang Bantu Bantu masakin pelet Apa aja udah Terserah serabutan Yang penting cepet tuh Tapi satu bulan kayak gini ya? Iya Black badge Black badge dong Gila lah Gue bayang ya Kalau gue jalan di Palembang Gila Aduh Itu jalanan di Palembang Bisa ganti nama Jalanan Dr. Richard Gila Bisa ada patung Dr. Richard lagi begini Kalau jalan di Palembang Apalah dong Nama kok Kelihatan Ken Dok yaudah Lebihin 2M Nih sebulan lah kita nyampein Tapi beneran sebulan ya Iya Udah Udah kita kebutan Yaudah bungkus Bungkus Siap Bikin SPK Plus Hutang ya B Ih jangan hutang dong Ini kan dokter paling daya Untung hutang dulu Jangan dok Lu perawatan tepat dulu deh Aduh Aduh Iya Bisa potong-potong Hah? Potong Maya lah potong-potong Udah dok pokoknya begini Satu bulan ya Roll Royce Black badge Iya Mandarin black ya Siap Buruan tulisnya Tadi yang baru buat kecilan Special slot tuh Special slot Gak ada Roll Royce cari itu satu bulan Dateng mau beli Tesla 20M Dok jangan geter dok Pangannya dok ya Bijit ini dok Iya dok bisa dok Iya dok bisa dok Ini kayak minumannya ada susu Bisa dok bisa dok Bisa dok bisa dok Ternah tangannya di mana nih Ternah tangannya Di sini Masa di kertas sebelah dok Ini di sini dok Tuh pemesan Orang kaya matanya Begitu lewat Oke sah 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 Kecawi Telepon dokter gue dong Angkat ginjal gue satu Sudah sah Mantap Thank you bro Thank you Thank you brother Mantap Mobil pertama langsung 20 miliar Ini gak kaleng-kaleng Ini udah dokter beneran Emang jadi dokter harusnya begini Dan tanya Tanya dokter Richard Dan tanyaisek That 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 Terima kasih.